Intro Johnny Allen Hendrick atau Jimmy Hendrick Lahir di King Country Hospital, Seattle, Washington Pada 27 November 1942 Ia putra sulung pasangan Alex Hendrick dan Lucille Seorang Indian Siroc Nama itu merupakan pemberian ibunya Yang kemudian diubah oleh sang ayah Menjadi James oleh Charles Hendrick Pada saat Hendrick kecil berusaha 4 tahun Kedua orang tuanya kemudian berpisah Saat Jimmy berumur 3 tahun Akhirnya Alex yang bekerja sebagai tukang sapu Menghidupi keluarganya dengan susah payah Jimmy kecil pun sering membantu ayahnya menyapu Dan dengan sapu itulah Ia pertama kali bergaya bak seorang gitaris Ia sering menyuruhkan gaya Dark Walk khas Chuck Berry Sang ayah ternyata sering memperhatikan Sikap putranya Lalu pada tahun 1952 Saat Jimmy berusaha 10 tahun Sang ibu wafat Hal ini membuat Jimmy sangat terpukul Dan menjadi anak yang pemurung Alex sebagai seorang pengurut agama yang taat Mengajarinya untuk tabah Ia sering mengajak Jimmy ke gereja dan ikut dalam paduan suara Tetapi itu rupanya belum cukup untuk menghibur Jimmy Karena kesedihan melihat Jimmy yang tak kunjung berhenti bersedih Akhirnya memberikan Jimmy sebuah gitar akustik sebagai hadiah ulang tahun ke-12 Gitar itu dibeli dari seorang kawan Akhirnya itu seharga 5 dolar Sepanjang masa remaja itulah Jimmy terus berlatih memainkan gitar Jimmy punya kegemaran mendengarkan album milik musisi blues Peket seperti DB King Elmore James And Moody Waters Ataupun para rock roller Rock roller Seperti Chuck Berry Dan Eddie Cochran Lagu rock and roll music Dari Chuck Berry termasuk lagu yang paling sering buangkan Henrik Bahkan kemudian BB King memberi penghormatan kepadanya dengan mengambilkan nama ibu Henrik LeZille pada gitar Gibsonnya Jimmy mulai berkari di musik tahun 1960 Saat ia menjadi anggota sebuah band bernama Rocking Kings Dan mulai sering menganggung di tempat konser Seperti Seattle Walaupun sudah mulai menai perhatian para pencinta musik Ia tampaknya belum bisa menunjukkan totalitasnya Karena setahun kemudian ia malah kena wajib militer Dan bergabung dengan angkatan darat di Fort Worth, California Tahun 1963 Henrik pindah lagi ke Tennessee Dan di kampungnya Elvis Presley ini Ia bermain dengan sederet nama top waktu itu Seperti Little Richard Hank Ballard Dan The Supreme Ia juga ikutan di dua singlenya Lonnie Young Blood Sayang Itu tidak sempat membuat kerjasama dengan Elvis Tapi ia sering menampilkan hit dari sang raja itu Yaitu Hound Dog Dan bahkan sempat pulang merekamnya Merasa kurang bisa mengembangkan karirnya Henrik pindah lagi dan kali ini ke New York Di kota Big Apple itu Ia bermain bersama dengan Ashley Brothers Sepanjang tahun 1964 Termasuk untuk rekamannya di studio Ia juga berkolaborasi dengan penyanyi soul Curtis Knight Knight kemudian menulis lagu Ballad of Jimmy Yang ditulisnya pada 1965 Sebagai musik pendukung Tentu saja Henry kurang dapat mengekspres kemampuannya Bermain gitar secara maksimal Bahkan Little Richard pernah menyuruhnya melepas pakaiannya Yang dinilai terlalu mencolok Pada tahun berikutnya 1966 Henrik mulai menemukan jati dirinya yang sesungguhnya Ia membangun bandnya sendiri Jimmy Jam And The Blue Flame Saat main di cafe Wah Di Grand Witch Village New York pada bulan Juni Penampilannya dikagumi oleh Linda Kate Linda yang pacar gitaris Rolling Stone Kate Richard itu Tak lama kemudian mempertemukannya Dengan basis grup Inggris The Animal Judge Chandler Chandler pun yang mengusulkan mengganti nama Hendrix Menjadi Hendrix Hendrix Menjadi Hendrix Tulisannya beda Bacanya sama Oke lah Terserah Yang kemudian mengajak Hendrix mengembangkan karir di London Awalnya Hendrix sempat ragu Selain Kate Richard Di Inggris bercokol para gitaris hebat Seperti Josh Harrison The Beatles Pete Thompson The Who Dan tiga gitaris jubulan Yard Bridge Jimmy Page Led Zeppelin Jeff Beck Dan Eric Clapton Krim Setiba di London pada 24 September 1966 Hendrix yang sebenarnya masih ragu Diajak Chandler ke kafenya Zoot Money Chandler kemudian mengajak Hendrix berkeliling Dari tempat satu ke tempat lainnya Ia yang cukup ketok bersama The Animal Banyak kenal dengan para musisi dan pembeli klub Hal ini banyak membantu Jimmy mendapatkan kesempatan untuk manggung Di Club Blazers tempat Hendrix bermain Ia dilihat oleh Johnny Halliday yang saat itu merupakan penyanyi top di Fransis Ia kemudian bernegosiasi dengan Chandler membicarakan kemungkinan kerjasama Akhirnya diperoleh kesepakatan yaitu Hendrix akan membuka konser Johnny Tetapi Hendrix merasa harus memiliki band sendiri Di London, Chandler lalu mencarikan Hendrix dua pengawal tanggung untuk posisi drum dan bass Ia mendengar bahwa penggebuk drum Mitch Michelle keluar dari Georgie Femmes Blue Flames Maka dirakutlah Michelle mengisi posisi tersebut Tinggal posisi pembentut bass yang masih lowong Saat itulah Noel Reading lahir pada 25 Desember 1945 Yang memikuti audisi untuk jadi gitaris The Animal Ditawari jadi pemain bass bersama Hendrix Mereka bertiga membuat band Jimmy Hendrix experience yang kemudian melegenda Itu terjadi pada Oktober 1996 Saat dimana karir Hendrix yang sesungguhnya baru dimulai Penampilan pertama mereka adalah ketika menjadi band pembuka dari penyanyi Perancis Johnny Helday yang manggung di Paris Olympia pada tanggal 18 bulan yang sama Sebulan kemudian mereka untuk pertama kali sejak bertrio masuk studio Mereka melabu Stonefree, Jepang Hendrix, dan Hey Joe Karya Billy Robert dan pernah dinyanyikan oleh Tim Rose Jepang Hendrix, dan Hey Joe Kedua lagu tersebut digarap di Delaine Lee Studio London Sayang ketika itu mereka masih sepi tawaran manggung Sedangkan mereka harus membiayai hidup dan sewa studio Pada November mereka bermain selama 4 hari di Big Apple Club Munich, Jerman Mendapat bayaran 300 pounds Hitung sendiri ya, sekarang berapa Mereka mulai bisa membiayai hidup Dan Chandler terus berusaha agar Jimmy Hendrix experience bisa lebih diliput oleh Paris Hendrix mendapat kesempatan jumpa Paris pertama pada tanggal 25 bulan itu juga Memasuki Desember, Hendrix menandatangani kontrak 4 tahun dengan Yameta Company Suatu perusahaan manajemen artis Akhirnya single pertama Hey Joe dirilis oleh Volidor setelah sebelumnya ditolak oleh DK Mereka bertiga lalu tampil di acara TV untuk pertama kalinya di penghujung tahun 1966 Tapi sayang pada malam tahun baru 1967 mereka tidak mendapat tawaran panggung Untungnya Reading mempunyai gagasan bagus Ia mengajak Hendrix dan Michelle bermain di kampung halamannya di Forkstone Sebuah kota kecil dekat London Dan ia memiliki banyak kerabat di kota itu tanpa banyak kesulitan mendapat job Memasuki Januari 1967 keadaan sudah mulai membaik Walaupun sempat terpaksa bermain di klub-klub kecil seperti Run Jam dan Richie Ticks Mereka masih sering mendapat kesempatan tampil di spot of St. Thomas dan 7,5 klub Bahkan kadang di klub yang terletak di Whitehall Street, Mayfair, London itu penampilan di London Penampilan itu ditonton oleh musis terkenal seperti Paul McCartney, Pete Townshend, dan Mick Jagger Bintang-bintang top itu ternyata menyukainya Mereka sering bilang pada Price bahwa mereka kagum pada penampilan Hendrix Dan hal itu tentunya merupakan keuntungan publik kasih yang besar bagi Hendrix dan dua sohibnya Karena kali itu, penyataan dari para personil The Beatles, The Who, dan The Rolling Stone merupakan santapan wajib Yang harus diakini oleh para pencinta musik di seluruh dunia Akhirnya bulan itu, Jimmy Hendrix Experience tampil di Seville Theater, London sebagai grup pembuka The Who Kesempatan ini diperoleh juga atas permintaan Townshend Tentu saja hal ini tidak disiasakan Dan Hendrix pun membuktikan bahwa mereka memang patut untuk diperhitungkan Pete Townshend yang kali itu merupakan gitaris dengan aksi panggung yang hebat Malam itu mendapat saingan berat Tahu bahwa Townshend akan melakukan atraksi khasnya seperti memutar gitar di udara Hendrix melakukan atraksi yang lebih hebat Tetap dengan cirinya seperti memutik senar pakai gigi Menggesekkan senar ke punggung atau menendang-ndang gitar Tapi kali ini, dengan gaya lebih agresi pada bulan Februari Single hijau mendaki di nomor 6 Pada chart Inggris, Hendrix pun semakin terkenal dengan gaya yang liar Pes juga sering mengekspos hal tersebut Sementara itu, mereka bertiga masuk studio lagi untuk menyelesaikan penggarapan album penuh Album itu dikerjakan di Olympic Studio Barnes, London Sepanjang bulan maraton itu, mereka mengadakan pertunjukan ke link Eropa Dimulai di 20 klub di Moskron, Belgia Dan di 20 klub Lille Francis Lalu dilanjutkan ke klub legendaris Yang juga melahirkan The Beatles Star Club di Hamburg, Jerman Tidak berapa lama, single Purple Haze dilepas ke pasar Sempat menuduki tangga ketiga pada chart Single tersebut segera disusul oleh album pertamanya, Are You Experience? Album ini segera menyita perhatian penyita musik dunia Dan nangkring di posisi kedua pada chart selama 33 minggu Jimmy Eddick Experience mengadakan tour Eropa dimulai di New World, Berlin, Jerman Walaupun sempat kaget terhadap respon penonton Jerman yang kalem Mereka terkesan dengan pengetahuan publik Jerman tentang mereka Dan tour pun berlanjut ke Denmark, Belanda, Perancis, dan negara-negara Scandinavia Setelah masa awal dengan irama blues yang kental seperti Satisfaction kayak Stones Yang pada prinsipnya adalah blues Kata Kate Richard, berkembanglah musik rock yang memadukan musik dan seni pertunjukan Aliran diawali dengan cinema pop dunia Henry Warhol yang berkolaborasi dengan The Velvet Underground Dan yang sering disebut puncak dalam masa ini Yang juga dikenal sebagai art rock adalah The Wall Karya Pink Floyd Berupa pertunjukan teater rock Jimmy Henry kemudian meninggal di London, Inggris 18 September 1970 pada umur 27 tahun The Jimi Hendrix experience is over The acid rock musician died today in a London hospital Apparently from an overdose of drugs Jimmy's death was based off the testimony and eyewitness account Given by one of the initial emergency phone call for help But most importantly, Monica Dannerman was the only person to be interviewed Okay teman-teman, maaf kalau berepotan Isi di komentar Terima kasih Terima kasih